Dari kasus perceraian Kang Deddy Mulyadi dan Ambu Aneratna Mustika, Bupati Purwakarta, kita dapat belajar bahwa transparansi pengelolaan uang dalam keluarga bisa menjadi persoalan dan berujung perceraian. Ambu Aneratna Mustika menyampaikan bahwa poin ketiga dari gugatan terhadap suaminya ialah menuduh bahwa Kang Deddy Mulyadi tidak transparan soal keuangan keluarga dan aset. Ambu Anerah bahkan dalam suatu wawancara dengan media online detik.com menyampaikan ia tidak tahu berapa gaji suaminya Kang Deddy Mulyadi sebagai anggota DPR RI. Bahkan Ambu menyebut bahwa ia tidak tahu apa saja aset-aset Kang Deddy Mulyadi, berapa jumlahnya dan di mana lokasinya. Sebab menurut Ambu Aner, Kang Deddy Mulyadi tidak pernah mengajak bicara saat hendak membuat rumah atau membeli sesuatu. Apakah cara Kang Deddy Mulyadi mengelola aset keluarga keliru? Tentu saja tidak ada yang dilanggar baik syariat Islam maupun tata kelola manajemen keuangan. Sebagai imam dan pemimpin dalam keluarga, Kang Deddy Mulyadi sebagai suami memiliki wawenang untuk mengatur dan menatak keuangan dalam rumah tangganya. Sekalipun secara etiket dan penghargaan kepada istri, ada baiknya dikomunikasikan juga. Namun, menurut sumber informasi yang valid dan sahih yang didapat oleh dulu Rahayu Channel, bahwa Kang Deddy Mulyadi tidak seperti yang ditunduhkan Ambu Aner, Rata Mustika. Kang Deddy Mulyadi sudah mengkomunikasikan berapa besaran gaji anggota DPR RI kepada istrinya. Menurut Kang Deddy Mulyadi, setiap bulan ia mendapat gaji take home pay sebesar 52 jutaan. Gaji tersebut Kang Deddy atur untuk kebutuhan rumah tangganya, termasuk diantaranya membayar listrik rumah-rumahnya, membayar cicilan hutang, termasuk membayar sopir, pengasuh nyih yang, dan para asisten pribadi Kang Deddy Mulyadi. Jadi, kalau Ambu menyebut Kang Deddy Mulyadi tidak transparan soal pendapatan atau gaji DPR RI, itu keliru dan tidak benar. Kang Deddy Mulyadi pernah mengkomunikasikannya hanya soal pengaturan pengeluaran itu dilakukan oleh Kang Deddy sendiri. Lalu, kenapa Kang Deddy Mulyadi tidak mempercayakan pengelolaan pendapatan atau gaji kepada Ambu Aner, Rata Mustika? Rupanya, pola pemberian uang atau jatah untuk kebutuhan rumah tangga seperti keluarga lain pada umumnya pernah dilakukan oleh Kang Deddy. Perkiraan uang harian yang dikasih Kang Deddy Mulyadi kepada istrinya berkisar 500 ribuan per hari. Rupanya, pola pemberian uang atau jatah untuk kebutuhan rumah tangga seperti keluarga lain pada umumnya pernah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Sewaktu menjadi wakil Bupati Purwakarta mendampingi haji Liliham Bali Hasan, Kang Deddy Mulyadi memberi uang jatah harian kepada istrinya secara harian dan rutin. Perkiraan uang harian yang dikasih Kang Deddy Mulyadi kepada istrinya berkisar 500 ribu per hari. Uang itu diantaranya untuk kebutuhan anak-anak 50 ribu, untuk operasional 150 ribu, sisanya digunakan Ambu untuk ke salon atau perawatan dan kebutuhan lainnya. Bahkan, setiap hari Kang Deddy Mulyadi nabung di celengan secara rutin. Ada pun hasil celengan tersebut setiap bulan dihitung dan dibelikan emas oleh Ambu dan Kang Deddy Mulyadi. Emas itu disimpan sebagai cadangan atau kekayaan agar sewaktu-waktu mengalami kebutuhan darurat dan mendadak, Kang Deddy Mulyadi berpikir tidak harus kelabakan. Pola manajemen keuangan Kang Deddy Mulyadi yang disiplin tersebut patut dicontoh bahwa pendapatan harus diatur dan dimanage sedemikian rupa, sehingga saving kita aman dalam menanggulangi beberapa kemungkinan mendadak dalam rumah tangga. Sistem tersebut awalnya berjalan lancar dan baik, namun menurut Kang Deddy Mulyadi lama-lama emas yang dikumpulkan tersebut tidak ada, sehingga setelah itu Kang Deddy Mulyadi kembali mengambil alih pengelolaan keuangan rumah tangga. Sebab harapan awal Kang Deddy Mulyadi agar Ambu bisa saving dan bisa mengeret nenden tidak sesuai keinginan Kang Deddy Mulyadi. Kemudian untuk tuduhan Ambu soal tidak transparan aset-aset, sebagai pejabat negara Kang Deddy Mulyadi melaporkan melalui sistem LHKPN. Setiap pejabat negara harus melakukan laporan harta kekayaan pejabat negara. Aset-aset Kang Deddy Mulyadi bisa diakses secara transparan oleh online dan publik, termasuk oleh istrinya sendiri. Aset atau harta kekayaan, baik kas maupun setara kas, termasuk harta bergerak atau tidak bergerak, seumpama tanah atau kendaraan dan surat berharga, itu tercantum dalam LHKPN. Lalu sebenarnya berapa sih pengeluaran Kang Deddy Mulyadi setiap bulannya? Secara umum, Kang Deddy Mulyadi mengeluarkan biaya kurang lebih 200 jutaan. Kalau dikalkulasi, antara gaji DPR RI dibanding pengeluaran tidak seimbang. Gaji 52 juta, sementara pengeluaran 200 jutaan, dari mana Kang Deddy Mulyadi menutup kekurangannya. Rupanya, Kang Deddy Mulyadi juga mendapatkan sumber pundi-pundi kekayaan dari Youtube. Kang Deddy Mulyadi menggaji kru Youtube-nya saja hampir 50 jutaan, termasuk cicilan mobil 60 jutaan. Menurut Kang Deddy Mulyadi, kalau gaji DPR RI tersebut dikasih ke Ambu Anu, tentu tidak cukup dan kasihan. Sebab, saat pendapatan diserahkan, tentu harus dengan hitungan alokasi pengeluarannya juga. Jadi, soal tuduhan Ambu mengenai pengelolaan aset yang tidak transparan, dijawab dengan lugas dan argumentatif oleh Kang Deddy Mulyadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!